Saudara beredar di video di media sosial yang menunjukkan politisi peri perjuangan Basuki Cahapurnamato Ahok yang mempertanyakan soal kinerja Gibran dan Jokowi. Awalnya Ahok berdiskusi dengan seorang wanita yang menjagokan Gibran di PLPRES. Kemudian Ahok mempertanyakan bukti Gibran bisa kerja saat menjadi wali kota Solo. Tak hanya itu, Ahok juga menyinggung soal kinerja Jokowi. Tapi kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini Presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah, itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah, itu yang saya bilang bu. Ibu sih sudah 82 tahun saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi Presiden, kalau cuma 2 tahun karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Menanggapi pernyataan Ahok soal Jokowi tidak bisa kerja, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibu Rohman mempersilahkan publik memberi penilaian. Menurut Habibu Rohman, Ahok pernah mencicipi Jokowi efek pada pilkada DKI 2012. Habibu menambahkan, Ahok bahkan bisa menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta pada 2014, juga karena pengaruh sosok Jokowi. Kita mencatat, Pak Ahok bisa maju di pentas perpolitika nasional 2012, yang menjadi wakilnya Pak Jokowi. Artinya ikut merasakan manisnya Jokowi efek saat itu. Kemudian juga 2014, Pak Ahok mencicipi kursi gubernur, karena Pak Jokowi waktu itu kan menjadi presiden. Artinya lagi-lagi Pak Ahok untuk kedua kalinya mendapatkan manfaat yang sangat-sangat baik dari seorang Jokowi. Kalau menurut pendapat saya nih, mungkin subjektif, Pak Ahok ini kan cuma bisanya kerja bikin gaduh. Silakanlah masyarakat menilai sendiri. Menko Marfes Lutbinsar Panjahitan merespons pernyataan Ahok yang mempertanyakan kerja Jokowi. Lutbinsar Panjahitan mencontohkan keberhasilan Presiden Jokowi menyelenggarakan NF1 powerboat di Danau Toba. Menko Marfes Lutbinsar Panjahitan bilang itu terjadi karena kerjasama kita semua dan dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Jadi kalau ada orang yang bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja, lihat ini dengan kepalanya. Selamat sore Bang Rony, Mbak Putri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Rony, jadi apa maksud pernyataan Ahok yang menyinggung soal kinerja Gibran dan Jokowi? Ya, kalau saya berpendapat bahwa omongan dari Pak Ahok itu adalah dalam konteks meritokrasi ya, rekam jejak. Jadi Pak Jokowi itu bisa kerja karena didukung dan dikawal oleh partai pengusung ya. Seperti di DKI kita lihat ya, PD Perjuangan bagaimana mengawal program-program dari Jokowi Ahok. Nah, kalau kita ingat ya, Jakarta pada saat itu semakin tertata rapi dan itu betuk dari susah payah ya teman-teman dari fraksi PD Perjuangan di DKI Jakarta yang mengawal program-program Jokowi Ahok. Dan kalau kita ingat ya, juga pun kalau sekarang kan partai-partai yang bersama 02 itu malah sebenarnya dulu yang sangat pesimis dengan program-program dari Pak Jokowi. Jadi konteks yang disampaikan oleh Pak Ahok sebenarnya ini seorang tokopolitik tidak bisa bekerja kalau tidak didukung oleh parpolnya. Itu dalam hal ini PD Perjuangan. Nah, sama juga seperti yang di DPR RI ya, fraksi PD Perjuangan berjuang mengamankan program-program Nawacita walaupun dikritik habis-habisan oleh teman-teman yang saat ini berkoalisi di 02 ya. Seperti itu Mas Ibrahim. Baik, Bapak Putri, dengan narasi atau maksud yang ditangkap, yang disampaikan kembali oleh Bang Rony, bagaimana tanggapan Anda ini soal mengawal dukungan dari partai politik? Ya, saya rasa kan kalau soal berkoalisi, kita juga tahu misalnya partai tempat saya bernaung nih, Partai Golkar sudah bersama Pak Jokowi itu dari tahun 2015 atau 2016 gitu, ketika kita bergabung dengan koalisi Pak Jokowi bersama PDIP. Dan dari tahun 2019 sampai 2024, Partai Golkar juga sama-sama dengan PDIP tentunya mengawal seluruh agenda pembangunan yang Pak Jokowi usung bersama Menteri dan Lembaganya, baik itu di DPR maupun Menteri-Menteri yang berlatar belakang Golkar. Jadi kalau misalnya dibilang Pak Jokowi tidak bisa bekerja tanpa partai pengusungnya, ya itu tentu saja karena seorang pemimpin itu pasti membutuhkan banyak sekali bantuan, terutama terkait dengan hal-hal teknis yang menjadi bidang. Tapi kalau yang Anda baca dari pernyataan Ahok, bagaimana? Ya, kalau kita tentu tidak ingin terlalu memikirkan pandangan Pak Ahok, karena kan dalam iklim demokrasi ini kan ya tentu sasa saja beliau mau berpendapat seperti itu, apalagi karena memang sekarang beliau mengusung paslon yang didukung oleh Mas Roni gitu. Jadi kalau dia sekarang membandingkan Pak Jokowi atau Mas Gibran dengan apa paslon yang didukungnya, ya karena itu memang efek karena dukungan dari beliau. Dan tentu pasti ada bias tertentu yang melihat kandidatnya sebagai lebih baik. Jadi sebetulnya mungkin kalau kita sih ya pengennya ya sama-sama berjuang untuk paslon yang masing-masing, tanpa harus mendegradasi kualitas satu sama lain, karena toh pemilu tinggal satu minggu lagi gitu. Dan kita tentu membutuhkan iklim yang kondusif untuk pencoblosan nanti. Baik, Bang Roni nggak khawatir dengan pernyataan seperti ini karena ada reaksi negatif dari netizen Bang Roni ya? Ya, yang disampaikan oleh Pak Hock ini kan berkaitan dengan Gibran ya. Tentunya kan yang dikhawatirkan ke depannya seorang pemimpin yang tidak punya pengalaman, bagaimana dia bisa memimpin bangsa Indonesia dengan penduduk 270 juta jiwa, dan membawa bangsa ini ke depannya dengan kalau tidak punya pengalaman, itu yang dikhawatirkan menurut saya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Hock, menurut saya tadi saya sudah sampaikan di awal, bahwa Pak Jokowi tidak bisa kerja sendiri, karena ini didukung oleh partai-partai pengusun. Terutama jadi perjuangan yang konsisten sejak 2012 mengawal beliau sampai di 2019 dan sampai akhir beliau periode ini. Jadi buat kami, apa yang disampaikan oleh Pak Hock, ya publik bisa menilai bahwa yang disampaikan tentunya hal yang menjadi masukan kepada publik, agar dalam hal ini, Pilpres ini sangat hati-hati memilih pemimpin. Karena yang di depannya kan ini bukan lagi Pak Jokowi, tapi kita lihat adalah Saudara Gibran, kan? Kalau Saudara Gibran yang tidak punya pengalaman, bagaimana bisa memimpin bangsa ini? Ketika Gibran, soal kinerjanya disinggung Mbak Putri, apakah ini bisa berpengaruh pada keterpilihan atau elektabilitas Gibran nantinya? Ya, yang pertama kalau soal Mas Gibran kan teman-teman yang berasal dari kota Solo sudah melihat sendirikan kiprah beliau selama menjadi wali kota, membawa kota Solo ini dari yang ekonominya terdampak sangat negatif pada saat COVID-19 sampai dengan minus 1,17 dan akhirnya bisa melambung lagi sampai dengan 4% pada tahun 2021 dan akhirnya melesat sampai 6,25% pada tahun 2022. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi kan ini kan juga ada penciptaan lapangan kerja di situ, ada masyarakat yang tadinya terkena PHK akhirnya bisa mendapatkan penghasilan lagi dan kalau dibandingkan dengan rata-rata nasional, 6,2 itu lebih tinggi jauh karena rata-rata nasional kita hanya 5% untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Jadi pernyataan seperti ini tak akan berpengaruh signifikan? Dan approval ratingnya Pak Jokowi sendiri kan pada saat ini masih konsisten di angka 75-80% gitu. Jadi alih-alih kita khawatir soal dampak statement ini justru mungkin ada pihak-pihak yang juga justru harus memikirkan gitu. Apakah dampak ini akan berapa konsekuensinya akan negatif gitu kepada elektabilitas dari paslon yang diusung. Karena semakin banyak kita membuka boroknya orang lain justru orang semakin bertanya-tanya apakah ini memang tujuannya untuk menutupi borok sendiri kan seperti itu mas? Bang Roni, tadi approval ratingnya Jokowi masih tinggi. Kalau misalkan disinggung ketika kinerin Jokowi, benar ini tidak akan berpengaruh pada keterpilihan pasalnya Anda dukung. Logikanya sederhana Mas Ibrahim, kalau approval ratingnya tinggi tentunya survei dari 0,2 ini akan tinggi juga ya. Kalau kita mengaju di beberapa survei, itu stagnan di 43-44%. Jadi kami juga melihat bahwa sebenarnya itu tidak, apa namanya, hal yang disampaikan itu terkait dengan kapasitas seseorang yang harusnya punya pengalaman tidak hanya di wali kota saja ya. Tapi harus punya pengalaman yang lebih karena ini memimpin bangsa ini. Bagaimana arah kebijakannya ke depannya. Tentunya kalau apa yang dilakukan oleh Saudara Gireban, Gibrang kan ini semua publik sudah tahu. Karena memang program-program ini di Solo, karena ya mungkin ada satu lain hal sehingga program-program itu di Solo sangat terlihat. Jadi kalau kita bicara soal pembangunan yang berimbang, tetapi jadi pertanyaan kenapa hanya kota Solo saja. Tapi ya sudah lah, publik sudah bisa melihat. Tetapi buat kami prinsipnya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Hopp ini merupakan kritik dan tentunya masyarakat juga bisa melihatnya secara jernih dan luas. Seperti itu Mas Ibrahim. Baik. Terima kasih Bang Roni dan juga Mbak Putri telah melakukan waktu di Kompas Petang. sore hari ini. Ya.